Gak kapok, Ryo Rayvan kembali ditangkap polisi untuk ketiga kalinya terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Waduh! Lagi seru-seruan main bowling, apa yang membuat Feral Bramasta malah ribut dengan sahabat kecilnya? Sedang mendapatkan cobaan? Seperti apa curahan kesedihan Dede Sunan dari Amantulovers setelah anaknya didiagnosis mengidap penyakit langka? Tentengko jomblo ya? Seperti apa sih kriteria cewek idaman aktor tampan Giorgino Abraham hingga Brian Domani? Penasaran kan Amantulovers? Hai hai hai, apa kabar nih Mantulovers? Daripada ngelamun, mending pantengin Mantul. Karena selama 30 menit ke depan, Mantul bakal kasih kalian informasi seputar dunia selebriti yang pastinya mantap betul. Eits, tapi sebelumnya nih, jangan lupa ya klik tombol subscribe, like dan juga share-nya supaya Mantul Lovers gak ketinggalan informasi dan pastinya gak kudet alias kurang update. Mantul Lovers setelah Nunung dan Jeffrey Nicole lagi-lagi terdapat selebriti yang harus berurusan dengan hukum karena kasus narkoba. Dan sekarang giliran Rio Revan yang diamankan tim Subdit 2 Direkturat Research Narkoba Metro Jaya terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. By the way nih, penangkapan terhadap Rio berlangsung pada selasa kemarin sekitar pukul 14 di sebuah rumah di kawasan Pondok Gede Kota, Bekasi. Rio ditangkap di sebuah rumah milik keluarganya loh guys. Anyway, saat digeledah, dia kedapatan memiliki barang bukti, bungkus rokok, pipet, kitak minuman teh, dan plastik klip sisa sabu. Polisi juga menyita sabu seberat 0,0129 gram loh. Waduh, tambah lagi deh coreng hitam di dunia entertainment tanah air. Sedih banget ya Mantul Lovers? Memang betul, dari Direkturat Narkotika Budapetur Jaya kemarin hari Selasa sekitar jam 14.30 di daerah Pondok Gede, Bekasi. Itu telah mengamankan satu orang laki-laki berinisial RR di sana. Ada satu rumah di sana ya, yang ada katanya hubungan keluarga di sana. Ada ya, ditemukan ada sekitar 0,0129 gram. Ya, itu sih perang buktinya. Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan dua orang lainnya yang kedapatan bersama Rio Reifan saat penggeledahan berlangsung. For your information, ni Mantul Lovers, ternyata Rio Reifan bukan cuma sekali loh ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Sudah tiga kali loh guys, ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Pada Januari 2015, dia dibekuk sedang bertransaksi narkoba dan sempat bebas dari penjara. Rio Reifan kembali ditangkap pada Agustus 2017 dengan barang bukti sabu. Wah, wah, gak ada kapoknya nih kayanya. Kira-kira ancaman hukumannya seberat apa ya Mantul Lovers? Sikat, jadi betul RR kemarin kita amankan. Tetapi untuk secara detail, mohon waktu, kami akan sampaikan kesempatan selanjutnya. Dan kemudian yang bersangkutan, RR ini sudah dibawa ke bulan Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan, dan kemudian dilakukan tes urin. Ini bersangkutan positif, positif menggunakan narkotika jenis sabu. Dan kemudian, saat ini masih dalam pendalaman, karena kita masih ada dua orang yang kita amankan juga dari rumah tersebut. Dan kita berdalam kembali, kita cek kembali, barang bukti dari siapa, siapa yang mengantar ya, masih dalam pendalaman sampai sekarang. Satu, ya, cuma satu. Beda dengan Rio Reifan yang meratapi nasibnya di balik jeruji besi, Feral Bramasta justru lagi bahagia banget seru-seruan bareng temen masa kecilnya nih. Kali ini, Feral memilih olahraga bowling untuk mengisi waktu luangnya. By the way, gak cuma sekedar main nih, Feral dan salah satu temannya, Neo, saling berkompetisi buat nentuin siapa yang lebih jago di antara mereka nih guys. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, mereka bahkan sampai bertaruh mobil lho. Wah, ngeri-ngeri sedap nih mantu lovers. Anyway, yuk kita lihat keseruan Feral Bramasta bermain bowling bersama teman masa kecilnya. Hari ini aku rencananya mau main bowling sama temen-temen aku. Di sini ada temen aku dari kecil, Neo namanya. Dia jago banget main bowling. Enggak, jagoan Feral lah. Enggak, jagoan Feral lah. Dia itu nantangin aku main bowling. Jadi, kita hari ini sama temen-temen semua mau kompetisi. Siapa yang paling jago lah main bowlingnya. Tapi kayaknya aku bakalan kalah sih. Kalau yang kalah apa dulu nih delay? Oh, pokoknya apa? Mobil lo buat gue. Kalau lo kalah mobil lo buat gue. Yaudah, deal ya. Tukeran mobil nih. Oke, deal. Siap. Gak terima. Gak terima. Gak terima. Gak terima. Ga tau kan? Gak terima dengan kekalahannya, Feral kembali ditantang untuk ronde kedua nih guys. Tapi sayangnya pertandingan berakhir dengan skor imbang, Feral dan sahabatnya itu justru terlibat perselisihan. Mereka sampai berkelahi di depan banyak orang lho bantu lovers, waduh jangan ditiru ya guys. Ini seri, cuma gue tadi game pertama udah menang, lo yang kedua seri, jadi sama aja lo yang kalah. Gak, gak, gak. Yang game pertama delaynya gue kasih mobil kan? Yang ini baru delaynya buka baju. Gak bisa dong, gak bisa dong. Gak bisa dong, gak bisa dong. Gak bisa dong, berarti delay pertama doa aja gak bisa dong. Masa pertemanan kita mau selesai disini aja, Feral? Masa pertemanan kita mau selesai disini aja, Feral? Masa pertemanan kita mau selesai disini aja? Gak enak kayak gitu kan. Lo disitu ada mukap gue. Lo kayak gini tadi kan gue gak enak sama. Tapi tadi juga ada adu gue, maksudnya gue buka baju Cesa karena gue gak kapan gitu. Gue maksudnya gue gak bisa aja. Kalau emang lo gak hidup, kenapa lo bilang setuju dari awal? Karena setuju game ini gue bilang, kalau gue kalah deh gue buka baju bener-bener kalah ini. Wah, kok jadi gitu ya, Mantu Lovers? Niat mau seru-seruan malah jadi berantem. Padahal mereka udah sahabatan dari kecil loh. Anyway, kira-kira Feral dan sahabat kecilnya itu bakal baikan atau justru mutusin persahabatan mereka ya, Mantu Lovers? Gue sih gak mau kalahkan temen gue. Ada lagi temen kecil gue, gue gak mau ya. Gak pernah kita musuhan. Kalau nyari musuh gampang deh, nyari temen yang susah. Dan lo temen dari kecil gue. Ini sebagai pertanyaan kita laki-laki udah dewasa. Mending kita baikan lagi. Halo guys, itu bingung orang Indonesia. Halo. Halo. Gue gak mau cuman gara-gara gitu doang, kita jadi... Iya, gue juga gak ngerti kenapa kita kelewatan gini ya. Enggak usah ya, gara-gara apa? Iya, jadi kayak gini. Padahal kan bowling usianya seneng-seneng ya? Iya, gue minta maaf juga deh beneran. Iya, gue juga minta maaf. Enggak beneran lo, lo. No hard feelings ya gue beneran. Iya, gue juga no hard feelings. Gue tadi bercanda doang. Cuman gue gak nyatasi tadi sampe... Bercanda sampe kayak... Lo serius banget. Iya emang... Gue juga tau lo ada adek lo, ada keluarga lo kesini emang gak... Gak pas juga kalau... Gue juga tadi sebenernya... Gue liat ada bokap lo, gue juga enak. Gue sebenernya gak mau ribut-ribut. Semoga tadi kita ada masalah sedikit jangan diambil contoh buruknya. Emang namanya temen kalau seabatan udah lama udah kayak keluarga sendiri. Jadi kayak kadang-kadang bercanda suka kelewatan. Cuman... Jadi kalau dari sini kita mendingan ambil hikmah baiknya. Kalau mau berantem separah apapun... Di akhirnya temen tetep temen. Kita gak boleh seruan. Jadi pokoknya hari ini kita mau seru-seruan, main bowling bareng. Dan kompetisinya juga kompetisi. Seru-seruan, gak yang beneran. Ya gitu lah. Semoga kita ketemu lagi lain kali ya. 11-12 dengan Feral yang kayaknya masih betah banget nih dengan kejombloannya. Sama halnya dengan aktor ganteng Giorgino Abraham di Mantelovers. Siapa bilang punya para serupawan dan karir gemilang, bisa gitu aja memuluskan langkah untuk mencari tambatan hati. Buktinya liat aja nih. Giorgino yang literally sampai saat ini belum nemuin pujaan hatinya loh guys. Pasca putus dari Iris Bella. Anyway kayak apa sih tipe cewek idaman Giorgino? Jangan kebanyakan milih. Nanti malah gak dapet-dapet loh. Bener gak mantu lovers? Tipe cewek idaman gue. Ya yang pasti bisa sayang keluarga gue. Seperti dia yang sayang sama gue. Dan gue pun sebaliknya. Terus ya dia jadi diri sendiri lah. Gak neko-neko. Itu yang paling penting nih. Ada beberapa sih lagi seleksi. Asik. Gak cuma soal hati, Giorgino juga pemilih banget soal penampilannya nih guys. Literally dia ini tipe orang yang suka gonta ganti fashion sesuai dengan moodnya lo Mantelovers. Hmm kira-kira seperti apa sih pentingnya fashion buat seorang Giorgino Abraham? Fashion gue hari ini. Gue pakai ini kaos promo film Bumi Manusia. Hitam biasa. Terus pakai jaket karena dingin sekali ya dalam studio. Tadi pengennya pakai kaos doang. Tapi akhirnya karena dingin aku pakai ini. Jacket, telangan jeans, terus sepatu. Kita setiap orang pasti pengen nge-explore style kan. Pengen santai karena kita pengen terlihat formal. Karena kita pengen terlihat agak berantakan, lebih messy look. Dan menurut gue ya hari ini lagi pengen style seperti ini gitu. Gak cuma Giorgino Abraham aja nih, Brian Domani juga banyak disorot netizen tentang kehidupan asmaranya nih Mantelovers. Gimana enggak, udah ganteng, terkenal, tapi dia jarang banget terlihat tampil bareng dengan sosok pacarnya. By the way nih, sebenernya Brian Domani itu udah punya pacar atau belum sih? Mantelovers penasaran nih. Gak ada. Kenapa harus dibuka-bukain? Dan apa juga yang harus dibuka-bukain? Gak ada. Gak ada. Itu, itu my favorite thing, me with her. Kenapa harus dipamerin juga, kayak I don't get that point. Mungkin kalau orang beberapa yang tahu, ya udahlah tau aja. Tapi kayak gak harus itu tunjukin juga sih menurut aku. Aku gak terlalu suka menunjukin, eh don't make your fan. Tapi sekarang gak ada, serius. Wah wah wah, Brian Domani ternyata beneran gak punya pacar loh guys. Matelovers ada yang mau daftar gak nih? By the way, meskipun cuek soal urusan pacar-pacaran, gak dipungkiri Brian tetep punya tipe cewek impiannya loh. Wah, kira-kira kriteria cewek seperti apa ya yang bakal dijadiin pacar oleh Brian Domani? Aku mau mengagumi sosok yang bisa buat aku comfortable. Aku gak suka cewek jaim. Jujur, aku gak suka cewek jaim. Aku suka cewek yang aku ngajak kemana kayak, Yuk gini yuk, kita go kartan yuk. Kita pergi ke sini yuk, kita pinballan yuk. Kita boxing yuk gini-gini. Kayak mereka mau, mereka gak ada. Ah aku gak mau, aku ini. Gak, gak harus. Masalahnya kalau kebanyakan orang, Tapi kan pacar kamu artis, artis. Ya, aku profesi kehidupan aku di set terus. Mau ketemu di mana, jarang. Dan aku masalahnya kalau suka sama cewek gak bisa langsung, Uh, liat cewek langsung. Gak bisa, harus kenal dulu, harus ngobrol, Sini-sini ngobrol. Dan di mana lagi kalau gak di set. Berawal dari rumor cinta lokasi, Roger Danuarta dan Chutmeriska yang akrab dipanggil Chika, Akhirnya tinggal selangkah lagi buat menyatukan ikatan mereka nih. For your information, Mantulovers, Perjalanan cinta mereka ternyata gak singkat. Bahkan sampai bikin baper para penggemarnya. Sejak berkenalan pada tahun 2015, Saat membintangi judul sinetron yang sama, Kabar kedekatan mereka cukup tertutup rapat loh Mantulovers. By the way, kisah cinta mereka semakin rumit saat berhembus kabar, Kalau cinta Roger Danuarta tidak mendapat restu dari orang tua Chutmeriska, Karena perbedaan keyakinan. Meski banyak aral melintang, Tapi semakin hari Roger dan Chika semakin nyaman buat nunjukin kedekatan mereka. Sampai akhirnya pada 5 Juli 2019 lalu, Roger dan Chika akhirnya nunjukin lewat sosial media, Kalau keduanya sudah saling mengenal selama 1551 hari. Makna lain sih gak ada sih. Gak ada makna lain. Ya cuman kita, Pas kemarin ini, Kita, Oh iya, kita, Udah saling mengenal selama ini. Ibaratnya gitu. Kita sudah berteman segini lama gitu loh. Emang kebetulan aja, Kebetulan aja, Memang pas kita lagi mau posting itu, Oh kita sudah mengenal selama 1551 hari gitu. Buat teman-teman semuanya, Aku cuma mohon doa aja, Semoga diberikan yang terbaik buat aku dan buat siapapun, Dan, Gak ada yang bisa mengalahkan dengan doa. Ya umur sudah mau 26, Apalagi yang mau dicari, Ya, Sudah menikmati juga masa muda, Untuk apa lagi ya, Balik lagi ke Allah, Kan kita, Hidup juga kita gak tau kapan matinya. Event penuh perjuangan, Perlahan tapi pasti, Orang tua Chika, Akhirnya lulu juga nih, Mantu Lovers. Mereka akhirnya memberikan restunya, Untuk mempersunting sang buah hati. Nah, Setelah melamar Chutmeriska secara romantis di Bogor, Pada 16 April 2019, Roger dan Warta akhirnya bertunangan secara resmi, Dengan wanita pujaan hatinya, Pada 28 Juli 2019. Bener tuh Mantu Lovers, Restu orang tua itu, Emang paling penting. Anyway, Setelah sukses menggelar lamaran, Dengan penuh romantis dan haru, Roger dan Warta dan Chutmeriska, Akan melangsungkan pernikahan, Tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia, Pada tanggal 17 Agustus, Di Medan nanti nih guys. Wih, Selamat ya! Syukur sih, Bisa terlaksana dengan baik, Lancar, Ya, One step closer lah. Mereka keluarga baik, Mereka keluarga baik, Dan mereka sangat menyayangi, Dan aku pun sangat sayang pada mereka. Pastinya bersyukur banget, Berterima kasih banget, Buat semua teman-teman yang selama ini udah mendukung, Memberikan doa, Memberikan support. Terima kasih, Terima kasih banyak. Kita udah membicarakan semuanya, Baik syarat dari saya, Karena saya lebih mengutamakan, Masalah agama. Dan Alhamdulillah, Lamaran lancar, Kami sekeluarga sudah menerima. Saya pun, Atas pertunjuk Allah, Menjalankan semua ini. Karena anak saya pun, Umur sudah mencukupi, Sudah 26 tahun. Jadi saya ingin hampir baik. Saya udah berdoa kepada Allah, Minta petunjuk, Saya tanya ke, Orang-orang yang punya ilmu agama yang lebih bagus, Mungkin ini petunjuknya. Pernikahan impian sih gak ada sih. Yang penting kan sebenarnya nikah itu, Yang terpenting adalah akadnya. Itu yang paling penting. Tapi kalau impian pengen yang begini-gini tuh gak ada lah. Yang penting tuh, Udah sah itu, Di mata Allah udah, Alhamdulillah banget lah. Selain Roger dan Warta dan Ciut Merizka, Kisah cinta pasangan Adli Fairus dan Angben Rishi, Juga gak kalah penulik kali ku, Dan bikin baper nih Mantulovers. Perbedaan usia hingga 10 tahun, Gak menyurutkan hati mereka, Untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. For your information nih Mantulovers, Sejak saling kenal di tahun 2016, Adli Fairus itu ternyata pacar pertama bagi Angben loh. Tapi sayang, Di balik momen bahagia lamaran Adli dan Angben, Pada 25 November 2018, Ada kabar kurang bahagia soal ibunda Angben, Dan Yulia Irawati. Selain gak datang dalam proses si lamaran, Terungkap bahwa Angben ternyata sudah gak tinggal lagi dengan sang ibu, Dan memilih untuk tinggal dengan ayahnya. Wah 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 kok bisa kayak gitu ya? Saya gak mengerti kenapa, Selama Anggebin pergi dari rumah, Satu tahun, satu tahun lebih lah, Anggebin keluar dari rumah itu 17 Maret 2017. Itu Anggebin tidak kontek dengan saya. Dia pergi ke rumah Tommy Rishi. Tommy Rishi itu bapaknya. Terakhir itu tanggal 17 Maret 2017. Itu terakhir. Habis itu telepon dia, Nomernya ganti semua. Saya tahu itu bukan Anggebin. Yang ngajarin itu, Anggebin tidak mungkin seperti itu. Setelah keluar dari rumah, Itu yang terjadi. Suka duka pasti kalau pacaran ya gak mungkin selesai terus lah, Ada berjuangnya ada apa, Tapi justru karena kita pernah ngalamin duka, Pernah ngalamin yang namanya berjuang bersama, Itu yang justru bikin kita makin strong gitu kalau. Betul. Ya kita selalu berharap hubungan kita ini bisa membawa berkah buat kita sendiri, Dan orang-orang di sekitar kita, Keluarga maupun teman, saudara, Pokoknya orang lainnya ya. Tapi ya suka sama dukanya, Pasti banyak sukanya sih. Anyway, setelah resmi menggelar prosesi lamaran, Lika-liku cinta Adli, Virus dan Angben masih terus berlanjut di Mantu Lovers. Gak mendapat restu dari sang ibu, Akhirnya membuat banyak orang berspekulasi kalau mereka batal nikah guys. Meskipun begitu, Keduanya sampai sekarang masih sering nunjukin momen kebersamaan dalam berbagai kesempatan. Dan rencana pernikahan masih terus berjalan nih. Dan direncanakan akan digelar pada tahun 2019 ini. Wah wah, kita doakan saja yang terbaik deh ya buat Adli, Virus dan Angben Rishi Mantu Lovers. Waktu Anggebin meninggalkan rumah itu, Situasi Anggebin sama Adli Virus itu, Ada, Mama ada ketidakcocokan, Karena bukan masalah apa-apa ya. Mama cuma bilang, Karena Anggebin ini kan masih terlalu, Masa itu Anggebin umur 18 tahun. Jadi mungkin masih belum stabil. Jadi, Mama bilang, Ya udah Adli, Lebih baik, Ini dulu apa, Temen dulu deh. Abis sering suka berantem kan, Percurahan Anggebin kepada saya. Cuman, Saya pikir ya udah, Temenan aja kan lebih enak. Entah kenapa, Tiba-tiba, Anggebin itu gak hubungin saya lagi. Abis saya bilang seperti itu, Besoknya, Anggebin, Pergi, Saya gak ada masalah mau kesana. Kesana pun gak ada masalah. Ya, Saya permasalahkan kenapa Adli Virus kenal saya baik. Kenapa tidak pamit dengan baik-baik ke saya, Minta izin, Itu aja. Istilahnya minta restu saya sebagai ibu. Tapi kalau memang mau ada pernikahan dini, Ya saya gak apa-apa. Tapi izin saya, Saya ini masih hidup. Saya ibu kandungnya. Saya bilang, Anggebin itu anak baik. Tapi orang yang di sekelilingnya seharusnya mengingatkan. Ya, Mudah-mudahan, Tujuan kita, Kalau saya pribadi, Saya bukan hanya ingin jadi orang yang berharga. Untuk orang-orang yang saya sayangi, Begitu pun sebaliknya, Saya ingin menjadi orang yang bernilai, Dan bermanfaat, Mau berkah buat semuanya. Mudah-mudahan, Di saat nanti, Saya dan Anggebin, Sudah official menjadi suami istri, Doanya tetap sama seperti itu juga. Amin Ya Allah. Beda dengan para pasangan selebriti yang berjuang dengan cinta mereka, Komedian Dede Sunandar, Tengah berjuang untuk kesembuhan anaknya di Mantu Lovers. Soalnya, Anak keduanya yang bernama Latsan Syafiq Sunandar, Mengidap suatu penyakit langka, Yaitu Sindrom Williams. By the way, Kalau dilihat secara ilmu kedokteran, Penyakit yang diidap oleh anak Dede, Merupakan penyakit genetik, Yang mempengaruhi bagian tubuh, Hingga penyempitan di bagian jantung. Aduh, Kasian banget ya Mantu Lovers. Anyway, Seperti inilah curahan hati kesedihan Dede Sunandar, Tentang penyakit langka yang diderita anaknya. Williams Sindrom itu, Jadi ada, Dari jantung ke paru-paru itu ada penyempitan. Jadi harus dilakukan tindakan, Buat memperlebar saluran itu. 3 bulan, Waktu pas usia Latsan 3 bulan, Dari dokter fonisnya kayak gitu, Dia punya penyakit Williams Sindrom. Dan sekarang, Alhamdulillah, Lagi berjalan, Tindakan. Alhamdulillah, Kondisi sekarang anak saya, Membaik, Maksudnya lebih membaik dari kemarin-kemarin. Mudah-mudahan saya terus membaik, Sampai nanti ada pelakuan tindakan dari abis terus. Jadi Williams Sindrom adalah suatu penyakit, Yang dibawa seorang anak, Akibat kelainan pada kromosomnya. Dan kelainan pada kromosom ini dapat terjadi, Pada kromosom yang berasal dari sperma sang ayah, Atau sel telur dari sang ibu. Yang namanya orang tua, Tentunya sedih banget kalau melihat anaknya jatuh sakit. Even penyakit langka ini butuh penanganan khusus, Dede dan istri terus berjuang sepenuh hati, Dan sekuat tenaga demi kesembuhan anaknya loh guys. Anyway, Bener gak sih, Kalau Dede akan mengirim anaknya yang masih berusia 16 bulan itu, Ke Amerika Serikat untuk mengobati penyakitnya? Kalau itu istri, Kebetulan istri, Jadi istri ada komunitas dari orang Amerika, Istri saya bikin status di Instagram, Ada yang respon dari Amerika, Buat berbataya di Amerika, Nanti semuanya kita tanggung, Cuman kan Dede sama istri kan, Bingungnya disana kita tinggal dimana, Terus harganya pun, Pastikan maksudnya, Harga tinggal kita disana lebih besar dibandingin biayanya, Kayak gitu. Udah lah di Jakarta dulu aja, Mungkin itu ada orang baik banget, Maksudnya buat ngajak kita kesana, Cuman kan Dede disini juga masih ada kerjaan, Kalau Dede tinggal kerjaan disini, Kita disana pas pulang disini kita kerja apalagi, Dede bingung itu doang. Bener banget mantu lovers, Dalam setiap musibah, Tuhan gak akan pernah kasih cobaan di luar kekuatan umatnya, Kesabaran hati Dede Sunandar menghadapi cobaan, Pastinya bisa menjadi contoh yang baik buat kita semua nih. Anyway, Bener gak sih, Dede Sunandar membutuhkan banyak uang, Untuk menjalani pengobatan penyakit anaknya. Kalau dibilang cukup besar atau enggak kan, Itu namanya penyakitnya kayak gitu kan beda, Kalau misalnya cuman mah doang, Kita berobat ke warung juga bisa, Kalau ini kan beda kamu. Alhamdulillah gak ada sulit sama sekali, Banyak buat orang yang ngebantu, Entah dari segi materi doa, Khususnya manajemen, Materi doa pekerjaan selalu diberikan kepada Dede, Untuk mungkin ngebantu buat operasinya aja kayak gitu. Ya harapannya mudah-mudahan istri selalu sabar, Buat ngadapin cobaan ini, Buat anak aku juga mudah-mudahan cepet sembuh, Dan bisa main sama Arjuna. Dari kisah cobaan yang tengah dihadapi Dede Sunandar, Kita bakal kepoin isi mobilnya aktris cantik Amanda Manoponi Mantulovers. Kesibukannya di lokasi syuting, Literally buat Amanda harus membawa banyak banget barang, Buat menunjang kesehariannya. Selain perlengkapan syuting, Amanda even nyiapin box khusus untuk menyimpan peralatan makan loh guys. Soalnya cewek cantik berusia 19 tahun ini, Suka banget dengan makanan pedas, Dan gak boleh ketinggalan sambal di mobilnya. Anyway, yuk kita kepoin langsung isi mobil Amanda Manopo. Kalau misalkan kalian kepo banget apa sih, Apa isi di dalam mobilnya Amanda? Yuk kita liat. Sebenernya sih berantakan banget ya, Ini box makanan, Teh, Punya harus punya mangkok, Tempat untuk sambal, Terus ada untuk selai, Apa namanya? Selai, Prati, Terus ada alat buat mandi, Takutnya kan pulang pagi, Dan akhirnya gak sempet untuk pulang ke rumah, Karena rumahnya jauh dan macet. Ah siapa ya? Kayaknya boneka dari pres, Terus ada pas, Terus aku, Terima kasih ya udah kepo-kepoin aku, Kepoin isi mobil. Gak kerasa udah 30 menit nih, Mantul nemenin kalian semua dengan informasi yang menarik, Dan paling update seputar dunia selebritis. Pantengin terus mantul, Mantap betul, Setiap hari Senin sampai Jumat, Tentunya hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan jangan lupa ya, Klik tombol like, Subscribe, Share, Dan bunyiin loncengnya, Buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, Mantap betul! Pokoknya jangan lupa ya, Like and Subscribe, Mantul Infotainment, Ya, Jangan lupa komen juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.